Banyaknya kepala daerah yang terjaring Komisi Pemberatasan Korupsi mendorong calon Gubernur Bali, Ida Bagus Rai, Dharma Wijaya Mantra untuk mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi. Bila terpilih, pasangan mantra kerta akan menggaet Komisi Pemberatasan Korupsi dalam mengelola pemerintahan. Dalam kampanyenya di Desa Luwus, Kecamatan Baturi, Titabanan, calon Gubernur Bali, Ida Bagus Rai, Dharma Wijaya menjelaskan mengenai pentingnya transparansi keuangan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Wali kota Denpasar nonaktif ini juga menyoroti potensi wilayah yang belum dikelola secara maksimal. Mantra berkomitmen, jika dirinya terpilih menjadi gubernur, akan menerapkan sistem smart city di Bali seperti yang saat ini mantra terapkan di kota Denpasar. Serupa dengan mantra calon gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga menyampaikan dukungannya terhadap KPK dalam pemberatasan korupsi. Sebagai calon petahana, Ganjar tidak merasa khawatir mengenai pernyataan KPK yang menyebut adanya calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi di masa lalu. Terima kasih.